Harga yang dilepas ke pedagang itu 10.000, headnya 11.500, tapi dilepas harga 10.500, kan ada itu koron lebih seribu ya harganya, sepikir pedagangnya itu banyak menguntung lah gitu kan, nah sehingga jangan sampai terjadi kepanikan di masyarakat. Bulog kan posisinya adalah menjaga stabilisasi harga, nah penyediaan tetap juga ada dari masyarakat, kebutuhan beras kita setahun itu kurang lebih 350.000 ton, dan kita baru bisa memenuhi kurang lebih 140, berarti 35-45 persen, nah tidak ada pilihan bagi kita adalah menggenjot produksi, produksi padi. Saya berterima kasih sama Bulog, sudah melaksanakan fungsi stabilisasi harga dengan cukup baik, nah sekarang saya mau cek ke lapangan, ya saya mau cek ke lapangan, benar gak harganya segitu. Saya bersyukur komunikasi dengan Bulog dan semua pihak berjalan dengan baik, artinya Bulog akan siap untuk mengintervensi ketika disparitasnya lalu tinggi nanti. Pemerintah daerah juga akan segera melakukan langkah-langkah peningkatan produksi, dan juga berangkali mendorong diversifikasi tangan, itu solusinya. Kalau semua bergantung sama beras, kan pasti akan naik permintaan beras.